Ya bismillahirrahmanirrahim Jadi ternyata bener ada yang mau bertanya juga Lewat DM di Instagram gue Kalau misalnya Bang tolong dong bikinin Apa namanya landing page Yang bisa pake form Tapi formnya langsung mental ke Whatsapp gitu Tolong bikinin videonya gitu katanya Jadi gue diminta untuk dibikinin Dan gue gak nge-screenshot nih gitu Jadi gue bikinin langsung nih ya Cara bikinin landing page Dengan simple form Yang menurut gue Bisa untuk Nge-follow up juga sekalian gitu ya Oke Nah pokoknya gimana cara bikinnya Langsung simak aja Oke Jadi Pertama-tama lo udah pasti harusnya Ke ini dulu ya temen-temen ya Ke berdu dulu Ke berdu dulu Ini berdu dulu Ini akun berdu dulu Abis itu lo masuk ke tampilan Abis itu lo bikin ke halaman tambahan Lo bikin halaman baru klik sini Ya kan Nah ini gue udah masuk ke Halaman barunya Ini lo ganti judulnya Lo ganti pathnya Jadi ujungnya gitu Misalnya Gobancoklat.com Garis miring Misalnya reseller gitu-gitu ya Kayak gitu loh Terus lo pilih ini Tambah seksi Biasa Lo bikin text dulu Ini judul Judul yang pengen lo pake Ya pokoknya ngehook lah ya Yang ini Terus lo masukin Ini apa namanya Apa namanya itu gue bilang ya Hero image Hero image Hero image Gitu Misalnya lo jualan handphone Abis itu Lo masukin bla 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 Banyak gitu ke bawah Ya kan Lo masukin ke bawah sini Gue gak tau lo masukin apa Pokoknya lo Sesuai sama yang Kelas Eh kelas kan tuh Sesuai sama video gue Yang kemarin-kemarin Abis itu Lo masukin lagi Tambah seksi Lo pilih yang Form Nih pilih form yang ini nih Form pengumpulan data Ini dia Ini Jadi ini lo setting Namanya Ini lo checklist Diharuskan Karena dia harus ngisi Namanya siapa Misalnya namanya Desiratna Gitu kan Contoh Kasih contoh nih Contoh Gitu Jadi dia nanti tau Dia harus ngisinya Lama lengkap Atau nama pendek Atau nama panjilan Nama samaran Gitu-gitu Oke Terus abis itu nih Jabatan lo hilangin aja Ini teks panjang Lo hilangin aja Tambahin lagi nih disini Ini lo tambahin Lo ganti Misalnya lo pengen masukin Nomor telepon Atau email Disini ada nih Oke telepon misalnya Ganti nih Whatsapp Kamu Misalnya lo masukin disini 08 XXX XXX Gitu Abis itu Misalnya lo Lo punya pilihan varian Misalnya tadi di Di landing page Misalnya ada varian Misalnya iPhone iPhone SE iPhone 6S iPhone 13 Pro Max Atau macem-macem ya Lo bisa tambahin disini Jadi bentuknya Kayak gini Seleksi pilihan opsi Ini dia nih Ini lo pilih aja Misalnya tadi iPhone 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 11 iPhone 12 iPhone 13 iPhone 15 Misalnya gitu ya Ini gini Lo pilih aja Nah ini Lo pilih yang kayak gini Disininya lo ganti Desainnya lo ganti Nah Okein Ini lo ganti juga Jangan nama dong Tulisannya dong Pilihan varian Atau type Gitu Oke Udah Setelah itu Setelah itu teman-teman Jangan keluar dulu ya Setelah itu Ini kan Apa namanya Home nya udah jadi ya Sebenernya kayak gini Simple Nah Ini lo mau ganti kan Tombolnya kan Misalnya Ini lo tinggal kok Pilihan tombol Kirim Nah kirimnya ini Lo tulis misalnya Order Sekarang Nah Ini bisa lo upload sendiri logo Whatsapp Atau lo cari disini Mungkin cari Logo Whatsapp ini Warnanya lo ganti Jadi warna hijau Masuk Ini Nah Abis itu Ini masuk ke Mana nih Lo bikin formulirnya nih Disini lo ganti nih teman-teman Ini lo ganti nih Lo bikin misalnya Buat formulir data baru Namain misalnya Formulir Penjualan handphone Gitu Atau enggak Handphone Desember Gitu-gitu lah Pokoknya lo bikin aja Kalau gue udah banyak pilihannya nih Jadi gue bisa tinggal pilih doang Gitu Kalau misalnya Misalnya closing lah ya Nah gitu tuh Gitu lah kalau gue Abis itu nanti Lo okein dulu Selesaiin dulu Abis itu pilih lagi terkumpul Nah ini terkumpul yang pentingnya nih Dimana Lo akan setting ini Supaya dia langsung mentah lagi Ke Whatsapp Admin Kayak gitu ya Nah Lo checklist ini nih Redirect setelah terkumpul Nah Abis itu lo ganti ininya Ke Whatsapp Nah Ini masuk nomor-nomor Admin lo 08 515 Blablabla 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 Gitu ya Oke Lo masukin textnya sini Hai admin Admin Mau order iPhone dong Nah Ini ada tips bagus nih Yang mana Untuk mempermudah Admin lo Bisa tau Ini namanya siapa Dan dia udah milih iPhone berapa Atau Pilih varian yang mana Gitu ya Jadi gini Hai admin Saya Saya Kasih tanda kurung gini Kurung yang Cakep itu Dua Lo spasi Terus lo pilih Lo pake nama ini nih Nama nih itu Nama Spasi Nama Book spasi lagi Kurung lagi Terus spasi lagi Dari Misalnya lo bikin Daerah ya Disini misalnya ada daerah ya Lo ketikanya daerah Kalau gak ada yaudah gitu Nah Saya ini Mau Order iPhone Tipe Nah Lo bikin lagi nih Gini ya Pilihan varian Atau type Ini lo copy aja Nah Biar gak salah Tulisannya Udah Udah Abis itu Lo selesaikan Nanti Kalau misalnya Lo 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 klikin disini ya Misalnya Dari disini Nanti kita tes ya Oke Ini kita tes ya Sekarang ya Oke Nah Tuh kan Benar kan Ini tuh Hai admin Saya Hidayat Mau order iPhone Tipe iPhone 11 Tuh ya kan Sesuaikan sama yang kita bikin Ini nih 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 Ya kan Tuh ini nih Jadi dia udah langsung tau gitu Tipenya apa Namanya siapa Gitu-gitu Kalau ada daerahnya bisa langsung ada daerahnya juga Gitu Ya temen-temen ya Jadi semoga Video ini membantu dan bisa bermanfaat Buat temen-temen yang emang pengen Bikin Simple phone Tapi Langsung direct ke WhatsApp Ya Yaudah kalau gitu Semoga bermanfaat lagi-lagi ya Dan kalau emang suka sama Seneng sama videonya Bermanfaat Bisa di like Comment dan subscribe Bisa juga Share ke temen-temennya gitu ya Belajar sama gue aja disini Oke gue pamit Kalau misalnya Gue minta tolong juga Kalau misalnya gak keberatan Bisa follow-follow gue Di Instagram gue yang ini ya Yaudah gue pamit Bye Assalamualaikum Ini baju belum ganti Ya betul Emang gue syutingnya sekalian